Intro Sementara itu pembatasan sosial berskala besar Jawa-Bali akan segera diberlakukan setelah Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto melakukan pembatasan kegiatan di Pulau Jawa dan Bali mulai 11 sampai 25 Januari 2021. Menanggapi aturan tersebut Kapolda Jawa Timur Irjen Polniko Afinta akan mengawalnya dan melakukan tindakan tegas bagi pelanggar prokes. Pernyataan tersebut disampaikan Kapolda Jawa Timur Irjen Polniko Afinta usai mendatangi peletakan batu pertama lapangan tenis di area Pol Deja Tim. Sesuai arahan pemerintah pusat yang disampaikan Erlangga Hartarto, pembatasan kegiatan tersebut dilakukan merujuk pada peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Pembatasan Jawa-Bali tersebut karena memenuhi kriteria, yakni kematian nasional sebesar 3 persen, kemudian tingkat kesembuhan di bawah 82 persen, Pembatasan tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan Provinsi Kabupaten Kota, memenuhi salah satu dari parameter. Polda Jawa Timur dan Gubernur serta Forkopimda akan melakukan rapat pada Jumat esok. Seperti apa teknisnya? Baik, kami sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Ibu Gubernur, berserta seluruh jajaran Satgas COVID Provinsi, kemudian Bapak Pangdam, Bapak Pangkudua. Dalam pembicaraan itu, kami akan menindaklanjuti kebijakan pemerintah di dalam pelaksanaan PSBB selama 2 minggu yang dimulai tanggal 11 nanti. Dan rencananya rapat akan dilaksanakan pada hari Jumat nanti, dan dalam rapat itu kami akan berisi hal teknis pengaturan kerja 75 persen dari rumah, serta 25 persen di kantor. Sedangkan jajaran Polda Jawa Timur sendiri sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan, antara lain bagi anggota melaksanakan tes darah dulu, apakah ada penyakit, komorbid, dan apabila ada, maka mereka tidak bekerja di kantor, tapi bekerja dari rumah. Polda Jawa Timur juga akan menindak tegas kepada masyarakat jika nantinya melanggar prokes. Namun Kapolda menghibau kepada warga untuk selalu mentaati protokol kesehatan, sehingga COVID-19 di Indonesia bisa segera diatasi. Selain mengawal adanya PSBB Jawa dan Bali, Polda Jawa Timur juga akan mengawal jalannya proses vaksinasi oleh pemerintah. Terima kasih. Polda Jawa Timur juga akan mengawal jalannya proses vaksinasi oleh pemerintah. Polda Jawa Timur juga akan mengawal jalannya proses vaksinasi oleh pemerintah.